Intro Hadir dengan berbagai genre, cerita seru dan acting dari para pemainnya yang tidak perlu diragukan lagi membuat drama Korea makin digemari. Salah satu karakter dalam drama Korea yang sering menjadi toko utama adalah seorang CEO atau pimpinan perusahaan. Meskipun sering dijadikan toko utama dalam berbagai cerita, namun kehadiran CEO dalam drama Korea tidak pernah membosankan lho. Bagaimana tidak, kamu bakal menyaksikan aktor-aktor ganteng berkarisma yang selalu memukau dengan pesonanya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Selamat datang di channel Drama 22. Bagi teman-teman yang baru bergabung, channel Drama 22 membahas seputaran drama Korea populer terbaik dan terupdate. Nah, pada video kali ini, Drama 22 akan merekomendasikan 8 drama Korea CEO bikin baper. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, lalu nyalakan juga loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan update informasi menenai drama Korea populer lainnya. Hair Private Life Hair Private Life menjadi drama bergenre komedi romantis pertama Kim Jae Wook selama karirnya. Di drama ini, Kim Jae Wook memerankan karakter Rian, seorang pelukis yang kemudian menjadi CEO galeri seni. Peran Kim Jae Wook sukses bikin para penonton dibuat lele dengan pesonanya. Awal cerita drama ini ketika Sun Dook Mi yang diperankan oleh Park Min Young bekerja sebagai kurator di sebuah galeri seni. Ia merupakan penggemar berat anggota grup idola Xi'an. Sementara itu, Rian yang diperankan oleh Kim Jae Wook bekerja sebagai direktur baru galeri seni di mana Sun Dook Mi bekerja. Dulunya, ia adalah pelukis terkenal namun memutuskan untuk tidak melukis lagi. Mengetahui bahwa Sun Dook Mi adalah penggemar Xi'an dan mengelola situs web penggemarnya, Rian pun tertarik pada Sun Dook Mi. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 10 April 2019 lalu di TVN. Time Serial drama Korea ini bercerita tentang seorang pria yang tidak punya banyak waktu untuk hidup. Memberikan semua yang ia miliki, ia berjuang untuk membantu seorang wanita yang hidupnya hancur karena dia. Su Ho, yang diperankan oleh Kim Jo Hoon, merupakan CEO dari sebuah restoran dan putra dari sebuah keluarga yang menjalankan perusahaan besar. Karena dia, kehidupan Ji Hoon yang diperankan oleh Su Hoon hancur. Su Ho bermaksud ingin mengembalikan waktu Ji Hoon. Sementara itu, Ji Hoon memiliki kepribadian yang cerah dan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi hal-hal itu berubah setelah adiknya tiba-tiba meninggal. Bergenre drama romantis, serial drama ini sudah tayang sejak 25 Juli 2018 lalu di MBC. Love Return Serial drama berjudul I Love Event If High Hat atau yang dikenal dengan judul Love Return. Selain itu, drama ini juga dikenal dengan judul lain, Hate You Believe You. Dibintangi oleh aktor papan atas Korea sekaligus anggota Boy Bin ternama Infinite, yaitu Lee Seung-yul. Yang namanya mulai dikenal dalam dunia akting setelah membintangi drama Korea berjudul High School Love On sebagai Wang Sang-yul. Serial nama ini bercerita tentang Yoon-zoo. Ia mengalami kesulitan saat masih kecil. Setelah beranjak dewasa, Yoon-zoo kehilangan segalanya. Ia memulai hidupnya kembali dan mencoba menemukan kebahagiaannya. Selain ceritanya yang menarik, penampilan Lee Seung-yul sebagai Hong Sook-pyo yang merupakan CEO perusahaan kosmetik bakal bikin kamu baper. Serial drama ini sudah tayang sejak 30 November 2017 lalu di KBS One. The Village Joy Serial drama Korea The Village Joy merupakan drama romantis yang dibintangi aktor Choi Jin-huk, pemain di serial The Hairs, Emergency Couple, dan Tunnel, dan aktris cantik terkenal Song Ha-yoon yang akan menjadi pemeran utama wanita. Tak ketinggalan aktor tampan Hoya dari K-pop Infinite juga akan bermain di drama ini. Serial drama ini bercerita tentang Gong Ma-sung yang diperankan oleh Choi Jin-huk. Ia merupakan penerus perusahaan Sun-wo dan ahli dalam bidang saraf kranial. Namun, ia mengalami kecelakaan mobil ketika mencoba untuk membantu seorang wanita yang kebetulan ia temui. Gong Ma-sung menderita kehilangan ingatan jangka pendek dan ingatannya hanya bertahan satu hari. Karena hal inilah membuat ia mencatat tentang apa yang terjadi padanya. Dan keesokan paginya, dia menghafal catatan tertulis yang dia tulis malam sebelumnya. Di drama ini akan menampilkan cerita cinta yang manis dari dua karakter utamanya, terlebih lagi penampilan Choi Jin-huk yang berperan sebagai CEO bernama Gong Ma-sung, sukses buat penontonnya baper. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 5 September 2018 lalu di MBN. Strong Woman Do Bung Sun Salah satu drama tentang CEO adalah drama berjudul Strong Woman Do Bung Sun. Drama berjenre fantasi romantis ini menceritakan tentang wanita yang terlahir dengan kekuatan super bernama Do Bung Sun, yang diperankan oleh Park Boyung. Bong Sun memperoleh kekuatan super tersebut karena faktor keluarganya, hanya anak perempuan saja yang memperoleh kekuatan super tersebut. Suatu hari, Bong Sun membantu sopir bus yang diserang oleh sekelompok preman. Berkat kekuatan supernya, Bong Sun dengan mudah mengalahkan mereka. Kejadian tersebut disaksikan oleh An Min Jung, yang diperankan oleh Park Yun Sik, seorang CEO perusahaan Gim Ainsoft. An Min Jung sendiri sedang mengalami banyak masalah. Menderima ancaman dan teror oleh orang yang tidak dikenal, Min Jung berencana memperkerjakan Bong Sun sebagai pengawal pribadinya dengan bayaran yang tinggi. Selain itu, Min Jung juga menawarkan kesempatan kepada Bong Sun untuk bekerja di Departemen Perencanaan Perusahaan Gim miliknya, yang kebetulan hal itu merupakan cita-cita Bong Sun. Kesuksesan drama Strong Woman Do Bong Sun merupakan hasil dari acting apik Park Yun Sik sebagai seorang CEO muda bernama An Min Jung. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 24 Februari hingga 15 April 2017 lalu di JTBC. I'm Not A Robot Drama Korea I'm Not A Robot dibintangi oleh Yu Seung-ho, Chai Su-bin, dan Um Ki-jun sebagai pemeran utama. Yu Seung-ho sebelumnya telah membintangi film Rule Master of the Mask bersama dengan Kim So-hyun. Sedangkan Chai Su-bin merupakan karakter wanita dalam drama ini sebelumnya berperan di drama Love in the Moonlight. Serial drama ini bercerita tentang Kim Min-kyo yang diperankan oleh Yu Seung-ho. Ia merupakan seorang pria dengan IQ 159 dan pemegang saham terbesar perusahaan keuangan terbesar di Korea. Namun, dibalik semua itu, Kim Min-kyo menjalani kehidupan yang terisolasi karena alergi parah terhadap orang lain, sehingga tidak dapat berhubungan dengan orang lain. Ia mengalami ruam ekstrim yang menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya setelah ia melakukan kontak kulit. Seperti kontrak bisnis yang dinyatakan, dia adalah pemilik Ajitri, robot yang dikirim kepadanya untuk diuji. Dia mengembangkan perasaan dan jatuh cinta pada Chia yang berpura-pura menjadi Ajitri setelah malfungsi robot. Serial drama ini sudah tayang sejak 6 Desember 2017 lalu di MBC. Serial drama ini bercerita tentang seorang bocah lelaki tampan dan cerdas yang juga terampil dalam menembak yaitu Kang Chul yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Ia menjadi terkenal di Korea Selatan saat ia memenangkan kompetisi menembak selama Olimpia di Atena 2004. Tapi ketenaran ini terputus ketika pembunuh yang tidak dikenal membantai keluarganya dan dia secara keliru dituduh melakukan kejahatan tersebut. Penjahat lain, Han Chul Yu yang diperankan oleh Park Hoon Sang menangani kasus ini untuk mendapatkan populeritas politik, mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Kang Chul. Terlepas dari usahanya, Kang Chul dianggap tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Tertekan karena kehilangan keluarganya, ia mencoba bunuh diri di Sungai Han, namun setelah berpikir, ia lalu memilih untuk membatalkan niatnya tersebut dan memilih untuk mencari pembunuh yang sebenarnya. Ia pun mencurahkan hidupnya untuk memerangi kejahatan. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 20 Juli hingga 14 September 2016 lalu di MBC. Introvertible Boss Drama ini dibintangi oleh Yu Wo Jin dan Park Hee Soo sebagai pemeran utamanya. Yun Wan Ki yang diperankan oleh Yun Wo Jin merupakan CEO dari perusahaan hubungan masyarakat. Namun, ia memiliki sifat yang sangat pemaluh yang menyebabkan ia jarang berkomunikasi dengan karyawannya. Sementara itu, seorang wanita bernama Chai Rowoon yang diperankan oleh Park Hee Soo mulai bekerja di perusahaan Yun Wan Ki. Ia sangat enerjik dan menerima pengakuan atas pekerjaannya. Sebenarnya, ia bekerja di sana dengan maksud ingin mengungkap kebenaran akan kematian kakaknya. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 16 Januari hingga 14 Maret 2017 lalu di TVN. Nah, itulah tadi rekomendasi 8 drama Korea CEO bikin baper menurut Drama 22. Mari bantu channel kami dengan cara menaikkan tombol subscribe, tekan tombol like-nya juga, dan jika ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.